GERAKAN SOSIAL Dan justru tindakan dia itu yang dilarang, yaitu menanam kebun di wilayah adat tanpa pesetujuan masyarakat adat. Itu tindak pidana itu. Mestinya dia yang dipidana. Ada potensi Pemda memang melakukan pembiaran atau tidak melakukan penyikapan secara tegas terhadap perusahaan yang sudah mengabaikan upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan. Beberapa hal kasus seperti ini harusnya tidak berulang, manakala pemerintah daerah punya kesigapan sejak awal. Bahkan ketika konflik terjadi, haruslah menjadi bapak dan ibu yang baik bagi warganya sehingga bisa diselesaikan dengan muka. Harusnya Majelis Hakim bisa menggunakan independensinya untuk memutus pelanggaran ini dengan membebaskan Pak James dan Pak Dilik serta memulihkan nama baik almarhum Hermanus. Apakah Majelis Hakim ini masih bisa memberikan keadilan bagi rakyat kecil atau tidak? Kebetulan kan saya tahu, kenal dekat, dan bersahabat dengan Pak James Watt. Karena saya tahu perjuangan beliau ini memang selalu urusannya dengan hak-hak rakyat, dengan lingkungan. Dan saya sangat meyakini dari apa yang dia perjuangkan selama ini. Dia adalah orang yang seharusnya bebas. Hakim betul-betul bisa menggali rasa keadilan. Mencermati fakta-fakta hukum dan imparsial, seharusnya mereka bertiga bisa bebas murni dan nama baiknya dipulihkan. Kalian harus membuat para penguasa itu nervous. Kalau para penguasa itu tidak nervous, tidak akan bebas. Ada ketidakpatuhan yang dilakukan oleh PT ini terhadap rekomendasi yang sudah dibuat oleh beberapa instansi. Ini juga salah satu bentuk dari perlawanan si PT ini terhadap kebijakan negara. Perlindungan hak keperdatan masyarakat adat atas tanah dan ulayatnya, menurut hukum agraria, tidak mensyaratkan adanya perdana. Kita sudah bisa membuktikan dan kita bahkan bisa mematahkan unsur-unsur pidana yang dituduhkan kepada Pak James, Danilik, serta Al-Mahmanus. Dan saya bisa yakinkan bahwa Hakim juga bagian dari satu masyarakat adat tertentu. Oleh sebab itu mencari kebenaran tentang masyarakat adat itu, hak-hak masyarakat adat itu tidak cukup untuk dicari ke dalam hukum-hukum yang positif. Tapi carilah juga ke dalam kehidupan sosiologis itu. Nah, disanalah mungkin saya berharap Pak Hakim terbuka hatinya melihat bahwa persoalan yang dihadapi Pak James dan kawan-kawan ini berada di dalam keterbatasan hukum positif kita untuk mengatur kehidupan masyarakat adat secara lebih luas. Terima kasih telah menonton!